Intro 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 Welcome back kembali di Mohan Entertainment, guys udah lama banget nih Mohan nggak jalan-jalan di Kota Medan bener kan, apalagi di segmen jalan-jalan udah lama banget Mohan nggak bawa kalian penikmannya YouTube Mohan Entertainment untuk jalan-jalan di Kota Medan nah, kali ini di Kota Medan itu ada 2 orang yang sangat terkenal yaitu si Uco dan si Butet nah, aku denger-denger ini si Uco ini sudah punya usaha nah, dulu waktu si Uco ini lah Ajang nggak punya usaha dia mengamen-mengamen dia di pinggir jalan sekarang, si Uco udah punya usaha dan si Butet pun akan melirikkan begitu nah, saat ini Mohan lagi ada di tempatnya si Uco pasti kalian penasaran ya apalagi sudah mencium-mencium aroma-aroma yang khas banget ini kalian makin penasaran untuk itu, jangan kemana-mana di sini aja di Mohan Entertainment Channel oke guys? guys, nah sekarang mau aku dari tempatnya si Uco nih kalian tau Uco apa? ya, Uco Durian nah, si Uco udah jadi pengusaha nih semoga next ke depannya Mohan yang akan jadi pengusaha pengusaha apa? pengusaha Entertainment Mohan udah lama banget nih, nggak belah durian eh, salah nggak makan durian oleh karena itu, malam ini Mohan akan ngecoba belah durian eh, bukan-bukan maksudnya, ngebelah durian lalu ngemakan durian ya, kalau Mohan sih, sukanya durian yang manis karena Mohan udah manis, jadi Mohan suka yang manis dan Mohan dari Kurs nih, sama abang-abang yang ganteng-ganteng yang lagi ngupas-ngupas durian Mohan minta yang manis supaya Mohan makin manis dan makin dinikmati oleh pemirsa Mohan Entertainment jangan kemana-mana ya, di sini aja di Mohan Entertainment tapi jangan lupa di subscribe channelnya Mohan Entertainment tetap di program Jalan-Jalan with Mohan Entertainment guys, kali ini ternyata ada yang luar biasa di Ucok Durian Mohan ketemu sama seorang yang bernama Cacing kalian berdasarkan siapa si Cacing ini? ternyata si Cacing ini seperti dukun di Ucok Durian guys dia bisa tau durian yang manis, yang harung, yang pahit, dan yang berbagai-bagai pokoknya berbagai rasa, si Cacing ini tau ya, namanya Cacing Si Ucok nah, dan dia ini jago guys, untuk mencium-cium berarti bagus banget si Cacing ini ya, dia selain bisa mengendus-ngendus tanah, dia bisa mencium-cium durian hai, selamat malam Cacing selamat malam hai, gimana-gimana nih? trik-trik untuk mencium-cium durian itu gimana? hmm.. ini jago banget durian coy, gila juga ini dicium aja durian tuh nah, gimana-gimana cara mencium ya bang? kalau dia manis, wanginya di dalam kalau wanginya keluar oh, kalau dia manis, wanginya di dalam nah kalau dia pahit, menyangat wanginya wanginya di luar iya gitu ya iya nah, guys, satu ilmu buat kalian semua kalau dia manis, dia wanginya di dalam oke? kalau dia pahit, dia wanginya di luar jadi, yang manis itu memang di dalam, bener bang ya? iya nah, sesuai hati guys, kalau hati kalian bersih, hati kalian suci, hati kalian putih dia akan manis, dan manis itu timbul dari dalam hati yang terdalam bener bang ya? bener seperti durian juga, berarti hati kita ini sama kayak durian guys ya? itu aja bang cacing? iya oke, oke, kalau yang satu lagi ini siapa bang? Ricardo nah, si Ricardo ini, dia ahli mengumpas-mumpas guys mohon akan coba tunduk sedikit hai, selamat malam bang Ricardo aduh, aduh, aduh bang bos wah gawat nih bener-bener, nah ini bang 19 dia lagi mengupas bang, ahli yang mengupas bang ya dengan cepat bang ya? iya udah berapa banyak hari ini yang di kupas bang? banyak banget bang banyak banget bang ya? boleh lihat nih bang, yang udah di kupas bang? iya bang ini nih bang, yang di sini bang? ini nih yang di sini, yang di sini yang mana, yang mana bang? ini, nah wah, oke oke, nah Mohan akan langsung nge unboxing durian si Ucok ini guys ya? yang udah jadi pengusaha yang luar biasa pokoknya kalian harus stay aja di sini dulu ya jangan kemana-mana di stay di sini di program Jalan Jalan With Mohan Entertainment di Ucok Durian selamat menikmati selamat menikmati Jalan Zombie nah guys, ini Mohan nya masih di Ucok Durian nah setelah Mohan ngobrol-ngobrol dengan pihak manajemen sekarang Mohan ada di spot-nya tempat selfie ya Bang ya? iya tempat selfie, dan Mohan ini lagi bersama Bapak Rahmat hai Pak Rahmat, selamat malam selamat malam nah, wow, sarung tangannya keren banget Pak Rahmat yang haji Pak Rahmat, izin nih saya mau coba-coba bertanya dengan Pak Rahmat ya udah berapa lama sih pucuk durian hadir menemani lidah masyarakat di Kota Medan? ya, kalau di itu sih kurang lebih ada 30 tahunan ya 30 tahunan Bang ya? nah, di tahun 1985 ke 2000, dia 15 tahun berarti kalau kurang lebih dia 36 tahun Bang wow, luar biasa ya, 36 tahun berdiri untuk memanjakan lidah-lidah masyarakat Kota Medan khususnya ya penikmat durian nah, setahunya saya nih Bang, ucok durian ini kan sudah sering banget nih muncul di TV, di vlog ya anak muda muncul banget, apa sih daya tarik masyarakat untuk bisa hadir ke ucok durian itu Pak? nah, gini nah, gimana gimana Pak? kita kan namanya selaku pelaksanaan kuliner, kita lebih mengutamakan kepuasan konsumen oke nah, jadi setiap yang udah mau makan itu kita tanya, gimana? cocok nggak rasanya? nah, apabila hambar kita ganti oh, gitu jadi berarti sesimpel yang Mohan tangkap nih darinya Pak Rahmat ya seorang yang sudah berkesimpungan lama juga dengan durian ini, berarti service is number one, artinya service itu nomor 1, bener ya? ya, prioritas gitu iya, prioritas, jadi ketika misalnya ada durian yang rasanya hambar, langsung kita tukar kalau misalnya penikmat duriannya pengen yang manis, kita yang sungguhkan yang manis sungguhkan yang manis kalau pengen yang pahit, seperti pahitnya kehidupan, kita kasih yang pahit bener banget ya? iya wah, asik sekali nih ngobrol-ngobrol dengan Pak Rahmat Pak Rahmat ini boleh tau nggak nih, posisinya penghidang atau gimana nih Pak Rahmat? di ucok durian nih Pak Rahmat iya, ibaratnya gimana ya, waitress-nya kita waitress-nya ya? iya siap-siap, wah baku cacingnya lewat-lewat nih ya memang dia kayak cacing, denger kan ya? nggak, nggak diem dia kasus iya nggak diem ya, tapi dia asik banget tadi di segmen awal saya udah ngobrol-ngobrol dengan si cacing, Pak Rahmat Pak Rahmat, terima kasih, saya doain panjang umur, sehat selalu semoga ucok durian ini tetap berkiprah untuk masyarakat menikmati durian yang ada di Kota Medan dan bahkan yang ada di Indonesia karena saat ini nih, artis-artis, selebgram, atau siapapun itu termasuk pejabat pemerintahan kalau pengen nikmati durian, kayaknya wajib ke ucok durian jadi buat kita-kita masyarakat biasa ya, atau Youtuber-Youtuber yang pengen merasakan gimana enaknya belah durian, makan duriannya ya langsung aja ke ucok durian, di mana alaman ucok durian itu Pak? di jalan Kiai Haji Wahid Asif oke kita nggak ada cabang oke, tidak ada cabang ya? kalau kita di jalan Kiai Haji Wahid Asif oke, Kiai Haji Wahid Asif iya berarti arah-ara kantor durian, Pak ya? iya oke, 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 berarti Mohan harus sering-sering ke ucok durian ini karena Mohan suka banget durian yang seperti Mohan nih Pak duriannya itu manis karena wajinya manis oke, Pak Rahman sehat-sehat selalu sampai jumpa di vlog-vlog Mohan berikutnya Pak Rahman ya terima kasih Pak Rahman Mohan akan nge-unboxing duriannya, makasih Pak Rahman di sini aja guys, di Mohan Entertainment Channel terima kasih selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati ayo selamat menikmati oke, Makasih Bang ya ini jenis-kena apa dong? ini ... jenisnya jenis ... buah siantar buah siantar namanya kental manis durian kampung kental manis makasih Bang ya makasih Bang ya iya guys guys, peraturan di ucok durian ini sangat keren jadi, untuk makan durian, supaya tangan kita nggak gimana gitu dia menyediakan sebuah plastik sebentar ya, Mohan pakai dulu plastik guys, haha, durian sudah bersama saya dan akan saya belah akan saya belah, ini dia ya oke, saya coba belah saya coba belah, waduh gimana ini? tolong, asisten kamera saya pegangkan dulu, pegangkan dulu oke, saya punya asisten sekarang guys, ini aduh, duk hahaha, ini nih, saya belah, saya belah, saya belah kemarin kalian dulu, asisten kameranya si, cinematic dong wop wop, gimana? hahaha, untuk mendapatkan yang sempurna itu susah guys setelah saya belah, belum, belum sempurna sama kayak jodoh, untuk mendapatkannya juga susah ya kan? nah, coba, coba, kamera nggak kemana lagi, asisten saya? oke, nah bagus wah, ini kayaknya super guys, bentar ya guys wop aduh, wah susah sekali wah, yang susah ini kayaknya udah bos, tunggu, tunggu, tunggu ini untuk bos waw, sudah dapat hidangan yang asik nih guys oke, tapi belum, saya belum puas, saya harus ngebelahin coba, 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 kameranya tolong ya wah kurang kuat, sebentar ya aduh, gimana mau dapat jodoh, belah duriannya nggak bisa? iya, gimana mau dapat jodoh, belah duriannya nggak bisa? nggak, mungkin nggak mau pakai ini kandul, kandulnya ini kayak gini dong nah, coba, ini datang abang bantunya, bang bang, coba belah dulu bang nah, gini nih, cara belah durian yaa, betul, betul, betul nah, apa lagi dong, tengok, tengok tengok ya kalian lihat kemari oke oke, kameramen atas sikit, atas sikit atas sikit kameramennya, nah, ini dia untuk mendapatkan sesuatu yang hasilnya bagus, itu nggak mudah guys kayak gini, sekarang Mohan akan mencicipi biasanya, kalau dulu masa kecil Mohan, itu namanya durian kucing galong eh, salah, durian kucing citut tetap ini, ini namanya pei manis apa? ada pei-nya, ada manisnya oh, manisnya ini, ini, ini ini, ini manis banget ya oke, manis banget ya nah, ini nih, sekarang sini-sini, kameramennya nih, saya akan coba makan asik guys, manis, bener-bener manis kalau kalian pengen makan durian manisnya tuh pengen lebih manis, kan cukup lihat Youtubenya Mohan Entertainment, karena ini manisnya terasa banget dagingnya tebal guys dagingnya tebal guys mantap guys, ini, aku ketemu baik-baik hei, ada Paiman di Kota Medan, kalian tau kan kalau Paiman itu biasanya identik dengan Jawa-Jawa, tapi ini Paiman itu pahit, manis, mantap, kita coba ya punya anak sih Paiman coy, hei anak yang kecil Paiman, pahit, manis, mantap, memang luar biasa Uco durian ini suka kali aku kayaknya Kauco, bentap, sehat-sehat Kauco ya Sampai jumpa 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 Terima kasih telah menonton 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 Terima kasih telah menonton